Intro Intro Ya liat, kakak, kakak. Ya lo, dengar. Kalo takut gapapa ga usah. Gak lah, udah ayo. Ya udah. Eh, stop. Jangan makan ke cewek, gue. Jangan makan ke cewek. Gue ngomongin disini aja. Emang dasar tuh orang kadang-kadang. Dijung gue begitu bisa tajir. Tapi gimana nih? Harapan? Positif atau harapan? Ya, kita liat lagi. Kita liat aja deh. Kita liat aja deh. Oke. Kita liat nih, kita liat. Kita tunggu nih. Yuk. Wah, gila, gila, gila. Tukan, dengar kan, bener kan. Tukan, dengar. Wah, segaris? Oke, berarti mereka adalah pernikahan benar-benar cinta. Tapi karena cinta mereka, kita mau tes dengan games. Bener ga mereka pasangan yang match? Waduh. Ya, lagi ini apa tuh? Are you ready? Match or not? Let's go. Oke, pertanyaan pertama siapa yang mau. Eh, ini hukuman apa kalo kalah? Hukumannya kalo kalah, lompat dari langsai. Waduh. Hukumannya kalo kalah, kita tentukan nanti setelah game ini berakhir. Oke. Siap pertanyaan pertama, kapan tanggal jadian kalian? Satu, dua, empat detik, lima. Empat, lima, stop. Bareng-bareng ya, bukannya ya. Three, two, one, and ke kamera. Let's go. Ada fitur. Dari sih. Kayak Tujumlah. Wah tn 000? Tujumlah. Babam ya. Tuker ga? Okay. Ukuran sepatu Muhammad. Tuk nasib lima. Teteh. Gue bingung, mereka kalau pacaran ngomongin apa sih? Iya, ngobrol apa dulu ya, terus berikatnya ya? Oke, siap. Kasian kamera, dua, satu. Empat dua, kan? Empat dua, benar. Kali ini mereka, kelihatan. Siap ya. Berapa banyak mantan pacar Muhammad? Pacar Muhammad, berapa banyak mantannya? Empat. 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 Tiga. Ini pacarannya ngapain nih? Dua. Satu. Satu. Tiga, dua, satu, let's go. Let's go. Tiga dan lima. Waduh. Siapa nih dua yang ceritain nih? Jangan-jangan Dawiya yang lima. Wadah. Pokoknya gue lakak belas. Gak match. Siap ya. Siap. Siapa yang paling suka ngorok kalau tidur? Ngorok, ngorok. Empat. Empat. Apakah Dawiya, apakah mas Muhammad, apakah yang lag? Dua, satu. Dua. Dawiya. Sebagai istri yang baik saya jawab. Wah benar. Dua, Dawiya. Itu kalau ngorok seperti apa mas Muhammad, bisa digambarkan sedikit? Waduh, ibarat motor air wrecking lagi balapan. Nama mantan terakhir Dawiya siapa? Astagfirullah. Lima. Empat. Tulus dong. Tiga. Kamu. Dua. Ya terbatas deh. Satu. Baji ikut. Bagir. Bagir. Kok ini HR? Wah ini mantannya mana nih? Wah ini mantannya mana nih Bagir? Soalnya gini, kalau gue sama dia memang gak pernah ngambil carakan itu. Kadang udahannya cuma bakalan jadi berantem bok. Eh salah. Jadi gue malet ya kan? Dari pada bulan kawin lahir lagi bicara ya? Kadawaya, kemarin juga ada yang salah. Sebenernya mantan terakhirnya Kadawaya. Yang terakhir apa tau gak siapa? Siapa? Kalau gue aman. Karena mantan pacar jadi suami. Mantul. Oke matchnya dikit, ternyata yang gak sedikit cuma matchnya doang. Apa lagi? Maharnya juga dikit. Masa sih? Iya. Berapa banyak? Cuma selembar. Selembar dolar apa cek? Serembar seratus ribuan. Waduh katanya-katanya. Cuma maharnya seratus ribuan aja. Kok bisa? Ada buktinya kak? Ada buktinya? Ada. Simbanggoy? Ya kak bau. Mahar dari Muhammad untuk nikahi Tawiyah ternyata cuma selembar uang gambar Soekarno Atta. Ouuu. Kenapa maharnya? Siapa yang menentukan maharnya sih? Aku. Kenapa Tawiyah menentukan maharnya seratus ribu aja? Itu kenapa segitu? Apa memang waktu tidur di dompet kesih sisa cepet atau gimana? Oh iya sih. Sebenernya kan mahar beda ya sama lamaran kan? Iya. Kalau aku yang penting melamarannya. Kalau mahar itu kan memang uang yang harus disimpan buat aku. Iya. Jadi kalau ada apa itu yang harus dikembalikan nantinya. Ya kan? Jadi mau ngapain banyak-banyak bok? Oh ntar balikin banyak ya? Oh ntar balikin banyak. Katanya mas muka pembangsa gak? Karena memang dari dulu, dari zaman-zaman kakek, zaman haba, semuanya kayak gitu. Satu ribu. Oh udah memang tradisi keluarga ya. Oh baik. Oh baik. Oke kalau begitu isinya kita lihat komentarnya. Karena setiap ada postingan, lalu ada komentar metajat yang menghantui. Dari... Oh sapa? Dari namanya dibaca dulu ya kak? Suryawiranto. Oh 90. Baik. Mbak Dawia kok mau aja maharnya cuma 100 ribu. Mbak Dawia kan artis. Maksudnya juga pengusaha. Apa emang kepepet banget sampe nerima-nerima aja dikasih mahar segitu. Hmm jadi penasaran. Jadi itu seperti yang saya jelaskan ya. Bahwa mahar dengan uang-uang marah itu banyak. Ya makanya kalau aku yang penting lamarannya. Berikutnya nih kabarnya ada kerabat keluarga yang sedih kok ketika denger kak Dawia nikah. Jadi pernikahan ini banyak pertikaian ya? Banyak pertikaian. Baik. Seperti apa beritanya? Kita lihat aja ya headlinenya. Simbang gue. Iya kak Bay. Ufinya menikah, Elfi sukaisi malah sedih. Dawia, Zaida, Tenangka, Insang. Umi. Wah kenapa nih Umi? Elfi jadi sedih. Dawia mungkin bisa jelasin kenapa Umi Elfi sedih? Kalau yang pasti ya mama sih udah pasti sedih ya. Karena kan aku anak terakhir. Ya kan aku juga maksudnya udah pecah telur terakhir gitu. Mungkin dia ngerasa sebenernya sih sedihnya bukan sedih yang gimana banget. Tapi lebih sedih kayak yang apalagi kemarin aku baru dapet satu musibah juga. Yang itu juga maksudnya memukul dia juga gitu kan. Dan terus akhirnya bisa melepaskan aku sampai ke jenjang yang kayak begini tuh adalah sesuatu hal yang luar biasa banget mungkin untuk dia. Dan lepas tanggung jawabnya dia terhadap aku gitu kan. Jadi lebih ke tangisan bahagia sih kalau menurut aku. Cuman komentarnya di jenjang itu sangat tidak menyenangkan. Kita lihat seperti apa komentarnya? Biar aku yang bacain ya kak. Siap. Dari Saras 67 67. Kok bukan 008 kan? Hantu 67. Dalam leluh hati Umi yang paling dalam pasti Umi gak rela anaknya nikah sama mantan pemakaian narkoba. Dawiya gak kasihan sama Umi udah ngecaruhi Umi begitu sekarang mau nikah sama orang kayak gitu. Counter attack kurang aja nih. Silahkan Dawiya. Aku sih tersenyum aja kalau masalah kayak begitu. Iya. Kalau masalah kita mau bilang ke mantan pemakaian narkoba. Tapi dia juga kesian dong dikasih sama saya. Iya sama-sama ya? Iya. Tapi intinya kan kita disini pengen memulai segala sesuatu yang baik. Jadi. Semua pasti punya masa lalu ya? Iya. Semua pasti punya masa lalu dan gak. Maksudnya gak semua masa lalu itu enak. Tapi kan buat Mas Mu sama Dawiya nih Pri kan adalah kabar bahagia buat kalian. Iya. Cuma sayangnya kasihannya Umi Elvi Sukesi malah dibully Netizen. Itu gimana perasaan kalian? Jangan diconggul sekali. Oh, because Netizen super bener. Dari awal sampai sekarang Umi Elvi tuh kena bully terus. Mama tuh gimana sih kalau Dawiya ngeliat mama dibully sama Netizen? Yang pasti aku sih sedih banget ya. Yang pasti aku sih sedih banget ya. Maksudnya tepulsi mahnya kan. Kira, aku sih. Aku sih. Terima kasih.